hai 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 kembali lagi sama BKC Bursa Karpo Jogja hari ini kedatangan dengan motor dari forzo ini kemarin keluarnya itu mesinnya itu geter banget terus sama larinya kurang setelah dibuka ternyata bandulnya udah nggak balan sama bloknya udah overboss tadi nanti kita mau ganti blog head sama pengampeannya kita ganti ya pokoknya intinya dibikin enak kemarin pembelahnya udah di belah kemarin nggak sempet lihat belah-belahnya tapi nanti kita cek aja ini yang mau kita ganti dulu ini magnetnya pakai magnet gimcil untuk settingan BKC magnet gimcilnya yang dari BKC itu pick up-nya panjang jadi nggak usah dipotong-potong nggak enaknya itu kalau pick up panjang ini kalau bislah nggak balik-balik jadi langsung ceng langsung bulu sama power atasannya bisa ngisi terus sama ini CD nya pakai CD yang racing dari mana genjil mana genjil racing sebetulnya ini pakai CDI ornya bisa pakai CDI racing aja biar bisa biar sama tenaganya biar maknyus untuk versinya kemarin kita ganti beringnya pakai bering highspeed yang bering khusus ruang bakar sama setang seker ganti yang ori sama dibalan supaya tidak getar percaya ini mau ngetes bering highspeed dari Koyo Jepang ini beringnya yang highspeed khusus ruang bakar ini dia perputarannya lebih licin sama RPM nya juga lebih tinggi kualitasnya juga lebih awet ini pakai yang ori Jepang Koyo coba sih tes diputer Mas ya jadi dia muternya bisa tahan lama besoknya besoknya jika jadi lebih minim sama suara mesinnya juga lebih halis nanti kalau pakai lakar ini masih muter aja Mas mantap Mas lancar pahit muternya ini ada kodenya SH yang minat langsung order aja sama busa kartu Cokja langsung WA Bosku ini karenya juga langsung pas sudah pasang jadi posisi coba dilepati posisi pojok-pocoknya udah pas presisi kenceng walaupun lebih baut dia kenceng nggak kocak kanan kiri atas bawah ini udah pasti mempengatnya pas tengah mempengatnya pasti pas tengah jamin magnetnya nggak gesek sama sepulnya nah ini udah dipaut nggak pas tengah langsung pasang magnetnya aja ini pakai baut baut atas bawahnya pakai baut lamanya aslinya baut atas atas sama bawah pakai baut lamanya tinggal pasang aja ini pemasangan kabel jadi ini kabelnya kabel merah itu pengapian terus ini yang kabel putih yang hitam ketemu sama hitam hitam itu masa yang kuning ini kabelnya buat kabel lampu ketemu sama kuning juga ini atasnya kabel putih ini kabel pengisian ketemunya dengan kabel pengisian juga pokoknya ini langsung judul aja udah semuanya langsung ketemu sama kabel lamanya nah ini kabel ini buat yang gigi netralnya ini nggak terpakai nah pokoknya pokoknya udah sesuai nggak pasang nah ini udah terpasang mantap satu gua cel pokoknya sama ini membranya rumahnya pakai rumah lamanya tapi ini lidahnya diganti pakai yang lidah karbon USA jadi lebih rapat sama lebih tahan panas kalau pakai membran karbon karena karbon itu tahan panas kita coba kita tes tiup mantep sudah disetting jadi sebelum masa harus kita setting dulu supaya rapat pertama kita cek bloknya bloknya udah beres kita pakai blok Thailand yang porting ini lopang-lopangnya sudah kita porting lopang bilas lopang karbon penapot ini lopang bilasnya ini membranya pakai membran standar ini bagian tiang tengahnya udah kita runcingkan lopang bilas lopang cuma buat ini speknya semi buat harian sama touring karena yang punya suka touring sama buat harian ke kantor jadi kalau semi itu bloknya bisa buat balap bisa sama buat harian juga bisa buat touring nanti nggak bakal ketinggalan sama temen-temennya malah nanti cepat terus buat gas pol mantep RPMnya tinggi kalau udah di porting jadi salah satu keunggulan blok porting itu untuk menaikkan RPM jadi RPMnya biasanya rendah nanti bisa lebih tinggi lagi sama akselerasi lopang-lopangnya ini karena udah dibesarin jadi sirkulasinya lebih cepat lari pensinya memang agak lebih banyak tapi dia langsung berangkat bloknya langsung berangkat motornya bloknya itu udah di porting semua lopang portingnya lopang portingnya rapi bosku ini tukangnya porting itu nah ini tukangnya porting itu badannya udah di porting semua mas itu badannya udah di porting semua badannya udah mantap sama ini udah ada ukuran semua geseran geseran naik sama ke kanan kiri ya geserannya udah ada ukurannya semua itu udah disesuaikan mantap ini nanti udah komplit blok sama piston pitnya ini tinggal pasang aja oke bos pasang nanti mau disetting sama bang anjar nanti setting ya bosku oke oke kalau bloknya dari bkc sudah kita pasangkan ini kayak baut kenal portnya baru-baru semua baut kenal portnya baru loh tenteng sama baut headnya juga baru baut headnya baru semua ini ori-ori semua sama headnya juga sudah di squeeze bosku bloknya sudah di squeeze tapi kompresi lebih tepat tenaganya lebih mantap tapi sudah di squeeze karena kalau belum di squeeze nanti buat gaspol gak aman jadi kita squeeze dulu sesuai dengan ukuran size sharenya biasanya ini toleransi oversize dari 0 sampai 200 masih bisa dipakailah ini iya kan basku ini pembalapnya sudah di squeeze headnya buat lapas panjang hehehe coba di template kan ganteng sekali mas headnya ganteng sekali pakai blokok panas ganteng maksimal bosku ini yang dipasang yang itu yang mana bosku yang merah katanya kita mau baca yang baru yang merah bosku supaya standar pakai member yang tadi dia ini pistonnya masih standar kebawaan yang Thailand nya lalu ini riches atasnya nah ini jangan sekali-kali main-main dengan laker riches atas ini walaupun mereknya Daytona atau apa kita sarankan riches atas pakai yang Ori Yamaha saja dijamin jelas aman daripada dua kali kerja kita ganti saja pakai yang riches asli Jepang ini yang Ori Yamaha walaupun stank sekerja mereknya apa yang penting richesnya harus Ori soalnya ini kalau tidak pakai yang Ori nanti resikonya pada pecah sama tidak tahu hilang kemana nanti di dalam luar makanya kita pakai riches Ori saja buat diaplikasikan motornya buat gas pol juga aman jangan lupa dikasih trot-trot oli dulu supaya licin kasih trot-trot oli dulu wajib asli ya asli dan pokoknya pakai yang asli ya mahal oh yaudah tadi udah ini mau kita pasang dulu PR nya lalu kita kancing kan jangan lupa dikasih kancingnya mati mati tidak usah kita pasang ring semuanya usah terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton